Oke teman-teman, balik lagi bersama gue di Chizure Kali ini gue main Black Eh, Black kan tuh Town of Salem, teman-teman Ya, Town of Salem Apa kalian tau Town of Salem itu apa? Oke, gue bakal jelasin sedikit Jadi, Town of Salem itu adalah game Psychological Strategi dan Ya, pokoknya kalau lo pernah main Werewolf Itu bener-bener mirip sama Werewolf, teman-teman Ada role-role-nya Sesuai role yang ada di Werewolf Tapi kalau di Town of Salem itu beda, teman-teman Jadi, ya mungkin Gameplay-nya itu hampir sama Sama kayak Werewolf Kalau kalian tau dan kalau misalnya kalian bingung Gue pengen main Werewolf nih Gue pengen main Werewolf Tapi gue gak boleh, teman Lo tinggal main Town of Salem Dan lo bisa main Werewolf Kapan aja online dengan orang, teman-teman Tapi Ini internasional teman-teman server Jadi, global lo bisa main sama orang luar negeri juga, teman-teman Jadi, gue pastikan lo harus bisa bahasa Inggris dulu Oke, gue supply aja Ada Salem Classic Ada Classic Ranked Practice Ada Ranked Gue bakal main Classic aja, teman-teman Disitu duit gue udah 3600 Sebenernya gue bisa yang namanya Beli karakter Tapi gue gak mau Udah bagus karakter gue lumayan ya Gak terlalu bagus sebenernya Cuman, oke juga Soalnya gak ngaruh, teman-teman Disini tuh karakternya Yang ngaruh itu adalah gameplaynya, teman-teman Dan strategi lo Gimana caranya lo bisa menang, teman-teman Ketika lo menjadi jahat atau villain Dan ketika lo menjadi baik Atau Town, teman-teman Jadi ada Evil Sama ada Town, teman-teman Oke Pokoknya role-nya keren-keren banget, teman-teman Gue Susah jelasin atu-atu, teman-teman Jadi gue bakal kasih tau Apa yang gue Dapetin Itu, teman-teman Oke Tuh, gue Dateng tuh baru sendiri, teman-teman Dateng lagi tuh Nah, itu ada role-role, teman-teman Ada Sheriff Ada Doctor Kalau Sheriff itu Dia itu yang mencari Istilahnya Dia itu yang mencari Siapa yang jahat, teman-teman Kalau misalnya kita nyari orang Itu kita bisa tau Dia itu jahat atau enggak Tapi ini Sepi sekali ya, teman-teman Kagak ada yang masuk Oh, bagus Ada yang masuk, teman-teman Oke, langsung rame Anjay Nah, jadi Kalau misalnya lo main klasik Evil-nya Itu Godfather Mafia Sama framer Kalau gak salah, teman-teman Jadi ada Godfather Ada Mafia Dan nanti gue bakal kasih tau Role-role Karena emang susah juga Banyak banget role-nya Dan Pusing gitu Kalau jelasin atau-atau Jadi setiap lo main Lo bakal dapet Yang namanya ada tips Di samping Dan role-nya itu Gunanya untuk apa Disitu ada Ah, lama banget nih Nah, ini juga ada serial killer Teman-teman Jadi serial killer itu Dia itu Pembunuh yang bener-bener Istilahnya Apa ya Apa sih Gue lupa namanya Ya, pokoknya Dia itu sendirian Dia gak punya temen Dia gak punya Intinya dia itu Bekerja Sesuai kemauan dia Jahat Dan dia ingin Mematikan semuanya Teman-teman Gitu-itu Namanya serial killer Gue bakal namain Yang ngasal-ngasal aja kali Apa ya Babik Gue bakal namain Babik Oke Waduh Bins namanya ya Hah Gak bisa teman-teman ya Teringat ya Apa ya jadi ya Teringat Reh Jangan deh Obol Aja obol Ah mantap Obol Oke disini Gue bakal Putar yang namanya Roll Gue bakal dapet roll apa Gue gak tau Dan kalau kalian misalnya Pengen dapetin roll Yang kalian suka Kalian bisa Investigator teman-teman Kalau misalnya kalian suka Sama Jailer Atau suka sama Sheriff Lu bisa beli scrollnya Di shop Itu harganya Kalau gak salah Seribu Dan lu bisa Jadi chance Untuk mendapatkan Roll itu Bakal lebih tinggi Teman-teman Itu kalau lu beli scroll Oke gue bakal main aja Teman-teman langsung Oke Teman gue Nama gue itu Kalau gak salah Tadi Babi Kemana sih gue Gue marah dah Tadi kan gue namain Ler Apa sih tadi nama gue James Barley Dkd gue Anjir gue Namainnya Ngasal Teman-teman Halo Oh iya Oh iya bener-bener Teman-teman Gue James Barley Gue gak sempet Nulis nama Tadi Anjir Investigator Investigate 1% Each night For a clue Today roll Jadi setiap malam Kita bisa yang namanya Meriksa Dari 15 orang ini 14 Terutama gue Dan Dapet clue Roll apakah dia Nih gue bakal pilih Beans Dan gue bakal yang namanya Masukin di ini Invest Ini jadi kayak Death Note gue Teman-teman Pertama gue Beans Beans itu Hasilnya apa Teman-teman Jadi Kalau bisa Kalau misalnya lo main Town of Salem Lo wajib yang namanya Ngisi last wheel Teman-teman Jadi lo bisa nge-seek Klu ke teman-teman lo Yang masih hidup Your target Could be a Framer Vampir Or Jester Teman-teman Wow Jadi ada chance Kemungkinan Dia itu Framer Jahat Teman-teman ya Atau mungkin Vampir Tapi vampir Gak ada Teman-teman Jadi Jadi kayaknya Bukan vampir Atau enggak Jester Jadi Jester itu Dia itu Ingin mati Teman-teman Bener kan Dia Jester Teman-teman Tapi dia mati Teman-teman Kayaknya dia dibunuh Iya gak sih Dia dibunuh ya Date last night Dia mati Kenapa Gak ada keterangannya Nah ini dia Big App itu Killed by serial killer Teman-teman Jadi dimatikan oleh Dibunuh sama Serial killer Wih Gila Mafioso cuy Mantep banget Serial killernya Bagus Tapi maksudnya Kita gak tau Serial killernya siapa Dan tadi gue memilih Beans Itu Gue tulis Teman-teman ya Itu Tadi Framer Vampir Sama Jester Dan kenyataannya Dia adalah Jester Teman-teman Jadi Lu wajib banget Teman-teman ya Gue tulis Naik satu Naik satu Beans Framer Vampir Jester Nah disini Mereka Bada Ngomong-ngomong Pas Tentang Apa yang Terjadi Tadi malam Look out Night one Beans Big Pipi Cobra Jester Hah Oh iya Teman-teman Bener Si Brave Dia ini look out Dan kalau look out Rola itu adalah Dia bisa ngeliat Siapa yang Datengin orang Tadi malam Siapa yang datengin Targetnya tadi malam Tadi malam itu Gue Datengin si Beans Dan Kebetulan juga Tadi si look out Itu ngedatengin si Beans Jadi dia tau Kalau gue tuh Dateng ke Beans Akhirnya Gue ketauan Tapi masalahnya Gue itu baik Gue bakal ngaku Kalau gue kepilih Vot Vot No 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 Naked snake Was the first to vote For no reason Don't kill me Kill me Color box siapa anjir Siapa ya Gue udah tau tuh Kayaknya si Yang tadi tuh Look out deh Dia bahaya nih Dia bakal mati nih Bisa-bisa nih Dia udah ngasih tau Role duluan Geblek orang mantar aja ya Parah dah Siapa ya Kira-kira ya Brave ini dia Look out Temen-temen Coba kali ya Gue Spirit horse Kali ya Dari tadi dia Diem mulu Soalnya temen-temen Naik tuh Spirit Horse Hasilnya apa Gue gak tau Dan kita bakal Lihat temen-temen Hasilnya apa Dan apakah Malah gue yang mati Temen-temen Shit Your target Could be Spy Blackmailer Or jailer Oh gila Jadi disini juga ada Random 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 Town Temen-temen Jadi random Tahunnya itu bisa Meliputi Town Investigate Town Killing Town Protective Atau Town Support Jadi kemungkinan juga Kalau town Protective itu Dia masuknya Eh town Investigative itu Masuknya ke Spy Spy Blackmailer Mentos In Immune So Choose To believe Or not Wah gila temen-temen Gokil Serial Killernya tuh Bener-bener Ngebunuh si Mafia terus Dari tadi Anjay Bisa-bisa Si tahun Menang nih Tinggal Satu lagi Tinggal Satu Yang namanya Godfather Temen-temen Kita harus Menjadi Godfather Kalau Godfather Udah Ketemu Udah Temen-temen Mereka Semua Kalah Maksudnya Mafianya Tinggal Serial Killer Dan bisa-bisa Menang Temen-temen Kita Oke Naik Spirit Horse Itu tadi Kalau gak Spy Tadi Apa Black Mile Gak Mungkin Black Mile Black Mile Cuman ada Di Main Ranked Black Mile Satu lagi Itu tadi Kalau gak Salah Apa Ya Jailer Jadi Menurut Gue Dia Jailer Si Si Nomor 15 Ini Jailer Kayaknya Si Nomor 15 Ini Jailer Iya Kan Report Color Color Siapa Dia keluar Temen-temen Gue tau nih Unlucky Gel Bener nih Si yang namanya Nomor 15 Spirit Horse Itu dia Jailer Temen-temen N2 Color Block Claim GF What The Heck N2 Color Box Color Box Mana Color Box Mana Gak Ada Color Box Oh Jadi Tadi Dia itu Si Jailer Itu Ngejail Si Nomor Ini Si Color Box Ini Yang Medium Tapi Dia ngakunya GF Tapi Kenyataannya Dia Medium Kok Dia Coek Si Ya Kalau Begitu Duh kan Bener kan Jadi Color Box Itu Mati Sama Si Jailer Karena Mengiranya Dia ngakunya GF Salah Aduh Dia Coek Tauan Lu Baik Gak Lu Ngaku Ngaku Jahat Ada Da Baik Bins Cobra Buster Jams Belly SK N2 I T Gak Gue Bukan Escort Dia Si Brave Ini Dia Look out Temen Temen Dia Mengira Gue Kalau Nggak SK Gue Escort Gue Nggak Ngomong Dulu Karena Menurut Gue Belum Ada Bukti Yang Kuat Tapi Brave Gue Tahu Dia Pasti Look out Si Kalau Dia Si Dia Look out Gue Udah Tahu Jadi Gue Milih Siapa MPP Kali Ya MPP Gue Bakal Pilih MPP Naik 2 MPP Apa Ya Kira Kira Dia Naik 2 Naik 3 Kalau Gue Ngeunjung Serial Killer Gue Bakal Mati Soalnya Mudah Naik Dia Bukan Serial Killer Oke Teman Teman Jadi Wow Spirit Horse Mati Iyalah Dia udah ketahuan Jailer Soalnya Dokter udah mati Juga Aduh Masih ada dua Lagi Tapi Bentar Nih Wah Lydia Lydia Ini dia Lydia Si Jailer Nangkep Lydia Dan Nggak Sempet Ngomong Akhirnya Si Lydia Ngebunuh Jailer Karena Jailer Nggak Sempet Ngebunuh Lydia Jadi Kalau Serial Killer Ketemu Jailer Tapi Jailer Nggak Nge-execute Serial Killer Ini Nah Si Serial Killer Bakal Ngebunuh Si Jailer Ini Wow Oke Gue Tau MPP Ini dia X Kalau Nggak X Serif Kalau Nggak Wewe Wewe Jadi Yang Berhasil Ngebunuh Itu Tadi Tuh Apa Ya Tuh Dia Mati Sama Serial Killer Bener Jadi Si Lydia Itu Adalah Serial Killer Temen-temen Oke Gue Tau Gue Bakal Ngetik Disini Lydia Maybe Serial Killer Oke Ini Masih Main Di Normal Gimana Kalau Kita Main Di Rank Anjay Hang SK Also Kill Two Other Movie Iye Gimana Gue Juga Bingung Si Kemungkinan Juga Bukan Lydia Tapi Ada Juga Kemungkinan Besar Si Lydia Itu Adalah SK Gue Gue Pengen Ngesilly Lydia Gue Lagi Whisper Lydia Roll Gue Nanyain Roll Dia I'm Serif John Bilang Dia Serif John Bilang Dia Serif Iya Bener Temen Temen Si John Ini Bilang Serif Tapi Serif Si MPP Tapi Kemungkinan Juga Random Town Random Town Jadi Serif Temen Temen Lydia Temen Temen Kalau Kita Ketemu Lydia Kalau Gue Mati Berarti Dia Bener SK Temen Temen Night For Lydia If I Dead My P Is SK Oke Salah Lagi Gue Bodah Mat Nih Kalau Gue Mati Dia SK Bener Temen Temen Bener Serial Killer Temen Temen Serial Killer Oke Fix Ketahuan Dia Serial Killer Temen Temen Dia Serial Killer Temen Temen Ketahuan Sama Gue Hoki Gue Gila Dokter Dis Gaser Dokter Udah Mati Temen Temen Bisa Jadi SK Dok SK Dok SK Atau Dis Gaser Dis Guse Oke Gue Akan copy Ini Temen Temen Ya Dan Gue Bakal Kasih Ke Yang Namanya Disini Temen Temen Gue Pengen Menangin Dan Gue Harus Menang Si Lydia Itu SK Temen Gue Harus Yang Aduh Mati Semua Gero Escort Tegah Mati Lookout Mati James Roll Was Figland Aduh Figland Oke Udah Ketahuan John Sama Lydia Oke John And Lydia Sip Jok Oke Oke Lynch Lydia Lydia Lins Lydia Lins Lydia John Colby GF John Is GF And Lydia Is Serial Killer Temen Taman John Is GF And Lydia Is Serial Killer Oke Oke Lins 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 Lydia dulu Lydia 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 First Lins Lins Mantap 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 Temen Temen Keren 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 John Taman Taman GF Taman Holmes Tawan Taman Arth Taman 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 Gak ada kan? Kagak ada yang namanya Viglian. Jadi dia random town. Maksudnya ke town protective. Eh, bukan. Town support. Bukan. Town apa dong? Town invest. Nah, bukan. Guilty, teman-teman. Guilty. Town killing. Nah, Viglian town killing. Guilty. Anjay, guilt. Guilty. Guilty. Guilt. Guilt. Yes. Yes. Oke, the next is. Oke, next is John. His GF. Oke, gila. Roll gue bener-bener penting banget. Dan gue dapet karakter atau mereka pelayar yang keren-keren. Yang roll itu jahat, teman-teman. Oke, we'll call to find any last wheel. Tuh, kan bener kan? Stereo killer. Oke, next is John. He is GF. Next is John, teman-teman. Udah ketahuan si John itu. Apa si John itu? Ah, gue lupa John itu apa. John itu GF, teman-teman. Soalnya tadi dia ngaku Sheriff. Padahal sebenarnya si Sheriff itu. Si, apa? Nih, Sheriff itu sebenarnya si ini. Nah, ini si MPP Sheriff. Nah, RT-nya udah ketahuan. Jadi, RT-nya bukan random town-nya itu. Bukan si Sheriff. Tapi sebenarnya adalah Viglen yang udah keluar. N5. Naik ke 5. Mana nih? Tadi. John. Wih, gila. Gue mati, cuy. Mantep banget, cuy. Gue dibunuh langsung, gila. Dia tahu, cuy. Dia udah tahu. Tuh. Sheriff. Exquisitioner. Werewolf. Iya, jadi kalau investigator dilihat sama yang namanya John. Eh, dilihat sama GF itu kemungkinan kayaknya bukan. Nggak kelihatan mafia deh. Wow. Gila, ternyata serif, teman-teman. Sheriff, werewolf, exe. Oke. Gila, teman-teman. Tempat-tempat nih, gue mati, cuy. Dia udah tahu gue masalahnya. Ini si MPP Sheriff. Naked. Gue nggak tahu. Gue belum periksa si naked. Pokoknya agentinya John. Udah. John, teman-teman. Naked is mafia. It's John. Yeah. John, pokoknya udah-udah pasti John, teman-teman. Udah, role, role, role ini. Apa sih? Kayak ngomong gitu. Role, role, role apa sih namanya? Anjay, gue lupa namanya role apalah. Itulah pokoknya ya. Oke. John. Oke, take John. Take John. John. Lydia, Seuss. John, Barley. I know. Iya, karena kalau tahun investigate. Kalau nge-invest si GF itu kelihatannya pasti baik, teman-teman. Karena Godfather. Lu bayangin aja Godfather gitu kan. Rajanya atau the king of mafia. Udah, take John. John. Get John, man. John. Oke, terus. Satu lagi. Satu lagi, Mectos. Ih, parah banget Mectos. Nah, mantap. Oke, menang nih, teman-teman. Menang. Menang. John is Sheriff. Apaan sih John is Sheriff? Nggak jelas banget nih orang-orang mati. Tauan jelas-jelas Sheriff MPP. If I die, someone will die tonight. Trust my world. Iya sih, eksek. Kishonar belum keluar soalnya. She died tonight. Gue juga kadang ragu, teman-teman. MPP. Jadi, antara si MPP. Atau si John. I'm Sheriff. Ini kalau kita salah nih, dia nih. Berarti MPP nih, serial killer nih. Udah kalah banget ya, teman-teman. Serial killer. Eh, serial killer. Godfather bisa-bisa menang, teman-teman. Bener-bener bener ya. Bener, please. Bener. Rip. Godfather wins. Lah, serius? Serius dia? Dia Sheriff. Lah, beneran Sheriff dong. Ah, gila. Neket. Neket snack dia. Oh, di nomor 14 dong. Yang Sheriff. Eh, yang Sheriff. Anjay. Iya, dia itu punya kekuatan miss gitu, teman-teman. Bisa ngindarin yang namanya invest. Tapi gue gak sadar kalau 14 itu GF. Udah menang GF, udah menang mafia, teman-teman. Kalau kayak gini, teman-teman. Wah, gokil. Kalah kita, cuy. Anjay. Padahal. Prediksi gue tuh udah... Aduh, 90%-an itu udah percaya nih. Si Johnny, si Johnny. MPP kok Serif tapi ya? Terus MPP siapa dong? MPP? Ih, gak ada yang mati. Gimana maksudnya? Dia eksekusioner, cuy. Dia eksekusioner. Ada eksekusioner satu. Jadi, kalau misalnya si Godfather ngebunuh eksek. Itu, wah, dihil sama dokter? Apaan sih? Dia udah ngaku, teman-teman. Dia tadi tuh. Kalau nih, gue masih bingung nih, teman-teman. Gimana maksudnya? Aduh. MPP? Dia bukan Serif? Gue menang anyway. So... So... What the hell What the hell is this A skill Aduh temen-temen gokil Satu eksekutioner Dan satunya itu Kemungkinan Jeller udah Pramer look out Udah Vick escort Udah Doctor Udah Sheriff Udah Tahun killing nih Veteran bisa kali ya Viglen udah Iya temen-temen Kemungkinan Bisa veteran atau Viglen MPP serif Apaan sih Oh iya bener cuy Anjay Ternyata ser Lah Apaan sih Sebentar nih Gue bener-bener bingung nih Kalau Si serif Itu bener dia Viglen itu bukan RT Tapi Melainkan town killing Berarti masih ada RT Temen-temen RT nya itu Adalah serif Serifnya ada dua Bener serif Dia Gila gue udah selo kapra Ternyata bener Anjay Neket Neket Itu dia Neket temen-temennya Godfather Mactos Eksekutioner Gue gak sadar Kalau serif itu RT Sebentar Dan town killing Itu Viglen Tadinya gue kira Viglen Itu Udah RT Anjay gue gak ngeliat Don town killing Disitu Ah Shit Kalah men Udah menang Menang ini Apa namanya Mafia Ih hoki loh Mafianya Padahal udah mati Di awal-awal Dari tadi Gue udah percaya diri Kalau tahun bisa menang Temen-temen Investigator udah keren banget Itu temen-temen Udah mantep Badah Eh nyatanya gue kalah Anjay Iya Neket snack Ino Karena diliat sama Sheriff Pasti Ino Ah Sheriff itu ternyata RT Fuck Kalah Gila Menang Mafia Temen-temen 73 wins 50 loss And draw way 2 Temen-temen Leave lobby Thank you udah menonton Temen-temen Thank you banget Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Yang namanya like Temen-temen Kalau kalian suka dengan video ini Oke Gue Cizure Bye